Dalam cerita One Piece, ada banyak musuh-musuh kuat dengan berbagai latar belakang cerita yang menarik. Namun, gak semua musuh di One Piece itu keren karena ada juga loh yang tampak menyedihkan dan sangat mirip dengan seorang pecundang. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 10 musuh yang paling menyedihkan dalam cerita One Piece. Foxy adalah lawan yang pernah dihadapi Luffy dalam permainan Davy Backfight. Dia biasa dikenal dengan sebutan kepala belah karena bentuk rambutnya yang unik. Gak cuma itu, dia cukup kuat berkat buah iblis Noronoronomi miliknya. Meski dia kuat, sayangnya Foxy punya sisi yang menyedihkan dan mirip seperti pengecut. Ia menggunakan berbagai trik kotor untuk memenangkan pertempuran dan karena itulah dia cukup menyebalkan. Chahige adalah mantan bajak laut di New World yang sangat sial. Dia kehilangan kedua kakinya setelah dia bertemu dengan Hawkins. Dan karena insiden itu, dia harus berhenti menjadi bajak laut dan ia pun diberi kaki palsu oleh Caesar Clown dengan bantuan buah iblis Law. Chahige menganggap Caesar sebagai penyelamatnya sehingga dia sangat mengaguminya. Sialnya lagi, Chahige hanya dimanfaatkan oleh Caesar dan dia sama sekali tidak dianggap penting oleh Caesar. Kisah tragis itulah yang membuat karakter Chahige jadi terlihat menyedihkan. Mohji merupakan salah satu petinggi bajak laut bagi yang dikenal sebagai penjinak binatang. Ia memiliki rambut yang sangat unik dan mirip bulu hewan. Selain itu, dia selalu terlihat bersama dengan singa peliharaannya yang bernama Ritchie. Yang membuat Mohji terlihat sangat menyedihkan adalah dia hanya berani menindas yang lemah seperti saat dia menyerang wali kota Orange. Selain itu, kekuatannya juga terlalu bergantung dengan Ritchie. Dan tanpa Ritchie, dia bukanlah apa-apa. Full Body adalah salah satu anggota angkatan laut yang sangat menyebalkan. Di awal kemunculannya pada Ark Barati, Full Body terlihat sangat angkuh dan terlalu membanggakan jabatannya di angkatan laut. Dan karena itulah, dia cukup menyedihkan. Ketika dibarati, dia merasa sok tahu dan hal itu membuat dia dipermalukan di depan umum oleh Sanji. Dia juga terlalu percaya diri dengan kekuatannya tanpa mempertimbangkan kemampuan lawan. Dia menantang Sanji bertarung dan langsung dikalahkan. Bagi Sanji, Koki adalah seseorang yang sangat menghargai makanan. Namun, hal itu sama sekali tidak ada pada diri Wanze yang mengaku dirinya sebagai seorang Koki. Wanze adalah anggota CP-7 yang ditugaskan untuk menjaga salah satu gerbong kereta laut yang membawa Robin. Wanze cukup kuat dalam bertarung dan ia memiliki gaya bertarung yang ia sebut dengan ramen Kenpo. Wanze memanfaatkan ramen dan membuang-buangnya dalam pertarungan. Meskipun serangannya kuat, dia terlihat sangat menyedihkan sebagai seorang Koki. Ketika Luffy dan teman-temannya menghilang dari lautan, muncullah sebuah kelompok yang mengatasnamakan bajak laut topi jerami. Yup, dia adalah Demaro Black yang menggunakan nama Luffy untuk menipu orang lain. Padahal tampilannya sangat jauh berbeda dari Luffy. Jika dia sangat kuat, mungkin hal itu bukan masalah besar. Sayangnya, dia hanyalah cecunguk rendahan yang memiliki bounty sebesar 26 juta beri. Dia juga sangat lemah dan terlihat menyedihkan ketika berhadapan dengan Sentomaru. Spandam merupakan salah satu antagonis utama di Ark Enius Lobby. Dia dulunya adalah pimpinan dari CP9 yang diberi perintah untuk menangkap Nico Robin dan Frankie yang memiliki blueprint senjata Pluton. Spandam mungkin sangat cerdas, tetapi dia aslinya sangat menyedihkan. Ia sangat sembrono dan terlalu mengandalkan pedangnya dalam bertarung. Salah satu keteledoran Spandam yang sangat fatal adalah dia telah memanggil Buster Cole untuk menghancurkan Enius Lobby. Bandit Gunung yang satu ini adalah penjahat yang muncul di awal cerita One Piece. Dia merasa percaya diri dengan kekuatannya hanya gara-gara dia memiliki bounty. Karena itulah dia bersikap sombong dan menganggap remeh Shanks. Sayangnya dia salah memilih lawan dan perbuatannya tidak termaafkan karena dia telah menculik Luffy. Di hadapan kekuatan Shanks dan krunya, Higuma ketar-ketir tak berdaya. Ia lalu melarikan diri ke lautan dan hal itulah yang membuat karakter ini tampak sangat menyedihkan. Penggemar One Piece mungkin sudah gak asing lagi dengan anggota Tenryubito yang satu ini. Charles adalah Tenryubito yang muncul di Sabah Odi saat dia hendak membeli cemi di sana. Ia terlihat seperti bocil ingusan dan sifatnya sangat menjengkelkan. Aksi Charles di tempat pelelangan budak membuat Luffy merasa marah. Ia pun langsung kaos setelah dihantam keras oleh Luffy dalam satu kali hit. Yang jelas, sosok Charles terlihat sangat menyedihkan karena dia terlalu semena-mena terhadap orang lain seperti Tenryubito lain pada umumnya. Dalam cerita One Piece ada musuh yang lebih menjengkelkan dibandingkan Charles. Dan dia adalah shogun terlaknat di muka bumi, shogun Kurozumi Orochi. Dia merupakan seorang pengecut menyedihkan yang tak tahu balas budi dan menggunakan cara licik untuk mendapat kekuasaan. Selain itu, Orochi adalah shogun yang sangat buruk. Dia gak punya hati nurani dan telah membuat negeri Wano menderita selama bertahun-tahun. Tanpa dukungan dari Kaido, Orochi bukanlah apa-apa karena ia sama sekali tidak berguna. Nah, Orochi pun saat ini tengah diambang kematiannya sebagai seorang musuh yang paling menyedihkan. Baiklah bosku, demikianlah 10 musuh yang paling menyedihkan dalam cerita One Piece. Terima kasih ya karena kalian sudah menonton sampai akhir video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.